Halo Sobat Anime, di video kali ini petual anime akan membahas tentang pertarungan Nazarick melawan Zetil Kuae. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Peristiwa ini mengambil atar waktu setelah kejadian Ainz yang berhasil membunuh Shaltir atau vampir legendaris yang dia sebut sebagai Honyo Penyoko. Momon yang ditugaskan oleh Guild Adventure untuk mengambil tanaman herba langka di dalam hutan besar top, tapi seharusnya ini adalah misi yang sederhana, justru membawa Ainz Olgol masuk ke dalam situasi yang tidak terduga. Cerita kita awali dari Pluton Ainzak, seorang Guildmaster Adventure kota Erantel, meminta Momon untuk datang ke kantornya secara pribadi. Di dalam ruangan, Theorexir, seorang Guildmaster Magician juga hadir di sana. Terkejut dengan kehadiran dua ketua Guildmaster, Momon merasa terhormat dan menyapa mereka berdua dengan sopan. Kedua ketua Guild itu lalu meminta Momon untuk bersikap santai menghadapi mereka. Ainzak lalu menjelaskan permintaannya kepada Momon, yaitu untuk mengambil tanaman langka di bagian utara hutan besar top. Momon dengan senang hati menerima permintaan itu, akan tetapi Ainzak memperingatkan Momon tugas ini mungkin akan sulit untuknya. Dikarenakan 30 tahun yang lalu, parti Adamantait dan dua parti Mitril gagal melakukan permintaan ini. Momon tetap menyetujui permintaan ini dan bersiap memulai misi. Setelah Momon pergi meninggalkan ruangan, Ainzak dan Rekshir berdiskusi tentang kepribadian Momon yang memiliki jiwa pahlawan tanpa pamri. Ainzak merasa bisa saja suatu hari nanti Momon meninggalkan kota Erantel untuk mencari dua vampir yang dicarinya. Mengingat, Momon telah berhasil membunuh salah satu vampir yang bernama Honyo Penyoko. Ainzak berharap dia bisa mencegah kepergian Momon dengan mengutus beberapa wanita menemani Momon. Dan berharap mereka dapat mewarisi anak Momon, sehingga itu bisa membuat Momon menjadi terikat dengan kota Erantel. Dalam topik pembahasan dua ketua guild, mereka meyakini Momon adalah seorang mantan bangsawan. Itu dibuktikan dari armor dan item magic yang setingkat dengan harta kerajaan. Mereka percaya kedatangan Momon ke kota Erantel untuk membunuh sepasang vampir yang pernah menghancurkan kerajaannya. Memikirkan loyalitas Nabe pada Momon, mereka berpikir mungkin saja Nabe adalah saudara atau pelayannya. Ainzak lalu berspekulasi mungkin saja Nabe adalah kekasih Momon. Tidak yakin dengan spekulasi yang mereka berdua bicarakan, mereka memutuskan untuk tidak menyinggung pertanyaan ini untuk menjaga perasaan Momon. Fokus beralih ke Ainz yang sedang menaiki Hamsuke. Melewati perbatasan desa Karne dari kejauhan, Ainz berpikir pembangunan gerbang benteng desa terlihat lancar berkat golem yang Ainz pinjamkan. Hamsuke lalu memberitahu Ainz, dia telah menjatuhkan barangnya. Ainz berkata tidak perlu pedulikan barang itu, karena item itu bertujuan untuk berteleportasi kembali setelah berhasil mengambil tanaman langka di hutan besar top. Memasuki area hutan, mereka disambut oleh Aura yang datang dari markas yang dibangun di dalam hutan. Ainz selalu menginformasikan ke guardian lantai 6 itu tentang permintaan Guild Adventure. Aura mengetahui lokasi yang dimaksud, tapi Aura merasa belum pernah melihat tanaman langka yang dicari tumbuh di area itu. Aura mengatakan di sana hanya ada pohon mati. Ainz, Aura, dan Hamsuke memutuskan untuk menyelidiki area itu. Aura dengan skill Beast Tamer-nya menunggangi Hamsuke, itu membuat statistik Hamsuke meningkat dengan tajam. Menjelang malam hari, mereka bertiga melihat banyak pohon yang tumbang. Aura tidak dapat menjelaskan kejadian ini. Ainz selalu memutuskan untuk berkemah malam itu menggunakan item Green Screed House untuk membuat penginapan sementara. Saat berada di dalam tenda, Aura mendeteksi ada kehadiran yang mencoba bersembunyi di dekat tenda. Ainz selalu menyelidiki sosok itu menggunakan skill Eyeball Corpse. Dan melihat sosok yang disebut Aura, ternyata adalah Drian. Ainz dan Aura lalu berkata, mereka datang ke sana dengan maksud damai dan tidak berniat mengusik penghuni hutan. Jawaban itu membuat Drian itu menampakkan diri dan memperkenalkan dirinya bernama Pinison Paul Perlia. Pinison mengira rombongan Ainz adalah orang yang berjanji untuk mengalahkan monster berbahaya Trian. Monster Trian itu bernama Zetil Kuae. Bangunnya monster ini mengakibatkan seluruh ekosistem di sekitarnya menjadi mati, karena ulahnya yang menghisap semua energi di hutan. Pada masa lalu, Zetil Kuae sudah sempat disegel, tapi itu hanya mampu menyegel setengah tubuhnya saja. Khawatir karena Zetil Kuae dapat sadar sepenuhnya, Pinison Riyad berharap orang yang dulu menangani monster itu dapat datang kembali. Ainz yang tertarik dengan monster Zetil Kuae lalu menawarkan membantu Pinison. Dengan imbalan, Pinison bersedia menjadi bawahannya. Pinison ragu-ragu untuk menerima tawaran itu, tapi karena keadaan hutan sangat terdesak, dia menyetujui syarat yang diberikan Ainz. Pinison Riyad lalu membawa mereka ke tempat Zetil Kuae berada. Kedatangan mereka memancing perhatian monster itu. Zetil Kuae yang terbangun lalu menggunakan tentakel kayunya, mencabut pohon di sekitar dan memakannya. Aura yang memperhatikan wujud Zetil Kuae melihat tanaman langka yang dicari Ainz ternyata berada di kepala monster itu. Tidak lama kemudian, para Flor Guardian lalu datang ke tempat itu, atas perintah Ainz. Karena raungan Zetil Kuae yang mengganggu pembicaraan Ainz, Demiurge selalu memutuskan menggunakan sihir es yang bernama Frost Judeka ke arah monster itu. Ainz selalu memerintahkan seluruh Flor Guardian harus bertarung menghadapi Zetil Kuae sebagai satu tim. Perintah itu dimaksudkan sebagai pelatihan kerjasama dan sekaligus untuk mengambilkan tanaman langka itu untuk Ainz. Zetil Kuae yang awalnya lumpuh karena terkena sihir es milik Demiurge, menjadi marah dan langsung menyerang para Flor Guardian secara membabi buta. Para Flor Guardian seperti Sjaltir, Kokyutus, Aura Mare, Demiurge, dan Albedo berhati-hati menangkis serangan Zetil Kuae. Mereka lalu mengkombinasikan serangan ke arah monster itu. Melalui kerjasama tim yang mereka tunjukkan, itu membuat Ainz merasa puas. Dan sebagai penutup, Ainz selalu menggunakan sihir pembeku. Lalu membuat ledakan pada Zetil Kuae, itu membuatnya menyerupai pohon natal sebelum meledak. Setelah pertarungan itu, Ainz sebagai Momon kembali ke Guild Adventure. Ainzak yang menyapa Momon dan berkata, dia telah menyiapkan satu parti mitril dan dua parti platinum untuk membantu Momon melakukan misi yang dimintanya. Momon lalu menjelaskan misi yang diberikan oleh Ainzak telah dia selesaikan dalam tiga hari. Dan menaruh tanaman langka di atas meja Ainzak. Momen ini diakhiri di saat Momon meninggalkan ruangan itu. Ainzak berteriak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Nah sekarang saatnya kita membahas trivia seputar pembahasan ini. Menurut Aura, Zetil Kuae berlevel sekitar 80-85. Menurut Ainz, ada makhluk yang mirip dengan Zetil Kuae di game In Brasil. Trivia terakhir, ironisnya tanaman langka yang dicari ternyata tumbuh seperti umut di atas kepala Zetil Kuae. Nah sekian pembahasan tentang pertarungan Azarik melawan Zetil Kuae. Cerita ini bersumber dari CD drama Overlord seri keempat yang dirilis oleh sang autor Kugane Maruyama. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime, tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.